Saat ini saya sudah berada di lantai tujuh, Hotel Alexis, tempat yang sudah lama didesas-desuskan oleh masyarakat sebagai surga dunia. Dan pihak manajemen membantah kabar miring ini dengan mengajak seluruh rekan media untuk naik dan melihat sendiri seperti apa suasana dan tempat di lantai tujuh ini. Di sini terdapat delapan tempat tidur dan juga delapan kursi yang kabarnya ini digunakan untuk refleksi dan juga untuk pijat badan. Dan selain itu di sebelah kiri saya, di sini ada ruangan sauna dan juga ruangan stif yang biasanya ini digunakan oleh pengunjung begitu selesai dipijat. Dari pengakuan pihak manajemen, Hotel dan Geria Pijat Alexis sudah tidak beroperasi sejak 30 Oktober lalu. Padahal dari data dinas pelayanan terpadu satu pintu Provinsi DKI Jakarta, izin usaha tempat tersebut sebenarnya telah kedaluarsa September lalu. Untuk Alexis, saya tegaskan sudah final. Tidak bisa. Kalau memang ada pelayanan. Bagaimana kalau dia mau izin usaha hak setiap warga negara? Untuk boleh melakukan usaha di Jakarta, tidak bisa. Sepanjang komplet ada aturan, itu hak dia. Keputusan tidak memperpanjang izin usaha Alexis bersifat permanen. Dinas pelayanan terpadu satu pintu Provinsi DKI Jakarta akan terus lakukan pengawasan dan pembinaan terhadap izin usaha di Ibu Kota. Tim Liputan laporkan untuk NET.